Hai hadir di depan saya ya saudari Maxindo ini adalah mesin cetak tablet manual ya dengan tipenya adalah NKS TBL 11 nah yang perlu disiapkan pada saat untuk memulai ya menggunakan mesin dari cetak tablet manual ini adalah satu di bagian depan sudah ada wadah itu pertama yang kedua bahan sudah disediakan ya halus ya kalau nanti masih bentuknya masih keras atau masih apa kasar lah ya dibikin halus ya terus selanjutnya eh setting tadi yang pajama sampaikan adalah setting nah ini kita di awal membuat settingan ukuran berapa ini sebetulan sudah saya siapkan juga nih untuk menggaris saya memastikan untuk hasil dari cetakannya ya yang pertama berapa Pak Jamal ini tadi saya udah coba dengan satu tablet saya ukur 2 mili pak 2 mili untuk tebalnya untuk tebalnya Oke terus untuk lebarnya tetap 6 ya Oke 2 dan 6 Oke kita lanjut yang merah 2 aja Pak oke nah untuk bahan juga Pak enggak sembarangan bahan Pak ya harus ini kayak sulap nih bahan tidak sembarangan bahannya dia harus sesuai komposisinya ya ini perlu disampaikan juga sih ya betul kayak apa tuh perekatnya juga harus disesuaiin gitu dia tanpa perekat nggak bakal jadi tablet Oh gitu nah artinya disini pada tahap penyediaan bahan juga harus diperhatikan yaitu dari sisi komposisi bahannya ya karena dicetak tablet ini harus memastikan tadi bahan yang akan digunakan pun sudah harus ditambahkan juga untuk perekat ya betul untuk perekatnya terus komposisi campurannya itu harus pas karena kalau tadi disampaikan Pak Jamal kalau misalkan terlalu banyak perekatnya itu juga ya jadi bener-bener komposisinya diatur sedemikian rupa agar sesuai dengan hasil diharapkan Oke 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 Pak Jamal langsung saja langkah pertama karena kita pakai bahannya sedikit kita coba ya Pak Oh gitu ya kalau buatnya banyak baru ya itu karena ini buat tes aja ya sendok aja kita masukin ke sepatu Oke ini sebutnya sepatu ya ya tentukan sepatu sih Pak tapi seterah sih mau ngasih nama-nama itu ibaratnya kalau di teknisi kita sepatu lah sebagai apa sih pelempar kalau tadi ya betul ya Oke kalau di teknisi disebutnya adalah sepatu ya Oke langsung kita praktekkan bahan Pak Jamal sudah kita masukkan tadi ya ya lanjutnya kita akan langsung cetak Pak Jamal silahkan ini kita tahan ya karena posisinya ini adalah manual ya dan ini belum ditanam Oke Oke stop dulu Pak nah ini untuk hasilnya ini juga ada ini harus benar-benar kencang Pak karena ini belum ditanam kita harus pegang benar-benar nah posisi berarti setelnya adalah ini betul-betul harus man paten ya posisi mesinnya harus paten agar hasilnya sebenarnya untuk hasilnya seperti ini Coba diukur aja Pak berapa Pak untuk ketebalannya dan juga untuk diameter luasnya ya diameter lingkaran ya diangka 6 mili 6 mili tebalannya diangka 2 mili Pak 2 mili ya 2 mili berarti 2 untuk ketebalannya 6 untuk luasnya ya meter diameternya oke nah ini untuk hasilnya seperti ini nah ini yang saya bilang tadi jadi tingkatnya memang apa tingkat komposisinya memang harus-harus benar-benar pas ini tingkat kepadatannya ya terus biasakan seperti bisa masuk dalam kemasan juga ya seperti itu Oke selanjutnya kita akan menggunakan bahan yang berbeda ya tapi saya habisin dulu kali Pak Oh gitu ya Oke ada soalnya Oke kalau seperti di habisin dulu aja Pak coba di pekain nah kalau udah hancur kayak gini menandakan dia sudah habis bahannya Pak Oh gitu ya udah nggak nyata berarti nanti bahannya sudah habis yang serbuknya sudah habis Oh berarti ciri-cirinya dari situ aja ya kalau misalkan memang nanti ada bahan seperti ini atau nggak sempurna hasilnya ini biasanya menandakan bahwa si apa bahan si bahan sudah habis ya nah ini kita memang pakai untuk beberapa sampling seperti ini nah berikutnya kita lanjut ke yang bahan warna biru Pak warna hijau ya berarti ini saya bersihin dulu aja Oh berarti setiap perubahan itu setiap warna setiap resep atau setiap bahan itu berbeda harus bersihkan dulu ya tergantung Pak takutnya nanti ke kontaminasi dia Oh gitu ya betul Oke selanjutnya kita bersihkan dulu ya Nah cara membersihkannya seperti apa Pak Jamal kita harus membutuhkan kuas Pak pakai kuas aja cukup ya ini Oh iya 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 karena kan dia nggak lengket jadi kita harus pakai kuas berarti tingkat kelembabah pun jadi jadi satu satu element penting juga ya Iya jadi kalau misalkan itu posisinya adalah harus kering ya tidak basah juga ya atau lembab juga boleh juga ya yang ada mampet ya Oh ya berarti untuk bahan benar-benar harus kering baru bisa dikombinasikan ya atau digunakan ini juga untuk apa namanya komposisinya harus pas juga bisa disesuaikan dengan tingkat kebalan dan juga tingkat dari eh diameternya Nah selanjutnya bahan yang sudah disediakan kita pakai warna hijau ya ya masukkan ke corong oke selanjutnya kita langsung aja ya dicampur aja nggak apa-apa selanjutnya kita tahan ya karena posisinya adalah di atas meja nah ya jadi beda untuk secara ukurannya nah pastikan untuk mesin pada saat lagi digunakan posisinya adalah bahwa ini sudah di apa posisi mati ya ya tanam ya karena ini akan bergerak jangan akan berpengaruh apa aja mah pasti Pak berpengaruh ya dengan tembak kekuatan ada apa namanya eh pengi ya ya harus ditanam benar-benar sampai habis aja nggak apa-apa oke nah berarti untuk yang meter sendiri memang ukurannya di tadi di enam mili tadi ya eh nggak habis Pak ya nggak habis nggak habis oke ya nah ini untuk yang warna ini warna apa namanya hijau ini coba diukur Pak biar memastikan bahwa kita memang sudah setting dengan ukurannya yaitu tebalnya dulu nah nah tebalnya di enam mili enam mili dan diameternya tetap karena kita masih pakai bawahan mesinnya oke oh iya oke selanjutnya saya akan pakai bahan yang selanjutnya iya Pak oke Pak siap ini kita pakai yang warna putih ini eh masukkan bahan pertama dari atas ya kita masukkan oke sudah masuk semua Pak oke ini Pak memang harus dipegang ini sudah bersama-sama kuat ya jadi ini dikatakan bahan ini menghasilkan bentuk paling biar ini kita kalau seharian buat kita tidak kasih tak bergerak gampang ya Pak iya oke Pak, cukup mungkin untuk hasilnya ini kita bikin tadi dengan tiga warna ya iya jadi tiga warna itu ada yang warna hijau pink dan juga yang warna putih Nah disini untuk yang kecil-kecil ini kita pakai dengan ukuran yang sama ya tadi Pak Jamal ya Merah-merah ini atau pink ini kita ya itu dengan ukurannya adalah di 2 tebalnya 2 mili Dengan diameternya adalah di 6 mili ya seperti ini Nah ini untuk yang warna putihnya ini kita buat tebalnya berbeda Dia punya ukuran yaitu di 6 mili dan untuk diameter juga 6 mili ya Kebalannya 6 mili untuk diameter 6 mili juga Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda Kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya pengusaha sukses